Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Pemisah Jumpa lagi dengan saya Ahmad Yogyanto Di Liputan Seperti Sekorejo Pemisah pada pagi ini Bertempatan pada tanggal 7 April 2023 Di Pondok Pesantren Salafia Shafia Sekorejo Stubondo Terlaksana puja gelombang terakhir Yang pesertanya merupakan Ketua Kamar Wakil Kutakamar serta Santri Asramatasis Baik Pemisah berikut di Liputan Selamatnya Halaman Kontor Pusat Pondok Pesantren Salafia Shafia Sekorejo Stubondo Menjadi tempat pemberangkatan para santri Yang mengikuti pulang jamaah gelombang terakhir Yang bertempatan pada tanggal 7 April sampai tanggal 9 April 2023 Pemberangkatan pulang jamaah kali ini Meliputi beberapa daerah Di antaranya adalah daerah Setapal Kuda Madura Jabodetabek Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Barat Alhamdulillah Kegiatan puja hari ini Yakni diperuntukkan kepada Ketua Kamar Dan Wakil Ketua Kamar Beserta Santri Tafid Yang Berpuasa di Pondok Pesantren Salafia Shafia Sekorejo ini Kegiatan ini diadakan setelah pasca kegiatan imtihan santri yang diadakan 20 syakban kemarin Alhamdulillah segala persiapan sebelum dilaksanakan puja ini Persiapan-persiapan yang telah dipersiapkan sudah cukup siap sekali Sebelum puja ini dilaksanakan Kegiatan-kegiatan romadon yang diadakan di Pondok Pesantren ini sangatlah banyak Untuk dipersiapkan ketika bermasyarakat nanti Untuk persiapan puja ini Kita sebelumnya sebagai pengurus Iksas telah mengkoordinir Mendata seluruh warga Beserta Ketua Kamar Wakil Ketua Kamar yang ingin mengikuti puja pulang jamaah Karena puja ini Sangat berkesan sekali kepada Ketua Kamar Wakil Ketua Kamar Beserta santri yang berpuasa di Pondok Pesantren ini Mengapa berkesan? Karena Bisa bertemu dengan keluarga Sanak famili dan guru-guru ngaji Yang berada di rumahnya masing-masing Ada pun peserta yang mengikuti puja tahap terakhir kali ini Adalah Ketua Kamar Wakil Ketua Kamar Serta santri asrama khusus Yang terdiri dari santri asrama ma'ahadul ali Dan santri asrama tahfidul quran Puja kali ini adalah puja perdana bagi diri saya sendiri Karena untuk tahun-tahun sebelumnya Biasanya saya rombongan bersama teman-teman Yang telah pulang di gelombang pertama Untuk puja kali ini berbeda dengan puja-puja yang sebelumnya Kali ini puja dilaksanakan bersama dengan Santri tahfid dan juga Santri ma'ahad ali Dimana yang sebelumnya pelaksanaan puja tersebut Hanya untuk Ketua Kamar dan Wakil Ketua Kamar saja Perasaan saya ketika puja saat ini Sangat senang dan gembira Apalagi merupakan perdana Saya berada di puja gelombang kedua ini Untuk persiapan puja di tahun ini Sudah dipersiapkan dari Waktu pelaksanaan dari Bulan pertama Ramadan Yaitu dimana Dikoordinir oleh pusat ikhsasantri Dan disebarkan belangkau kepada Tiap-tiap asrama Untuk pendataannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!